Intro Kudis, mana nih pecinta durian dengan segala turunannya? Coba-coba sini-sini mendapat, maka Reci Mospil di Es Durian Poling Hits di Kota Bogor. Kudis, tau gak aku lagi antri apa nih? Aku antri yang udah ada di tengah-tengah Es Durian Pakuan Maali. Ini nih antriannya nih aku udah di tengah, kudis di belakang aku masih panjang tuh. Tuh, lihat tuh, kudis. Tuh, di sini nih emang terkenal dari zaman dulu. Katanya sih di sini enak banget. Nah, karena aku tuh dari tadi gak kelar-kelar mentrinya. Tuh, kudis, antriannya udah kayak anak lagi main ular tangga. Hihihi, panjang bener. Kira-kira saya enak apa sih? Aduh, Mas sibuk banget, kudis. Di sini nih kayaknya gerakannya abangnya fast motion gitu loh. Aku bantuin boleh gak nih? Boleh, ya. Serius, Ang, mau bantuin? Apa mau ngerecokin nih kamu? Si abang yang jualan ini udah kayak robot otomatis nih, kudis. Pergerakan itu cepet banget kayak udah dipencet sama tombol fast motion gitu. Asik. Nah, ini yang durian aja. Namanya ini durian original. Di sini cuma beda ukuran-ukurannya aja, kudis. Kalau yang lain, biar abangnya bikin ya. Kalau di sini lama-lama, kayaknya aku dimarahin sama banyak orang. Saya tunggu di luar ya, Mas. Menu di es durian pakuan Bang Ali ini ada beberapa, kudis. Ada es podong durian, es doger durian, es pisang hijau durian, dan yang favorit nih ada es durian original. Tapi jangan harap nih kalau siangan dikit, bakalan kebagian semua varian ya, kudis. Kalian harus siap-siap war sama pasukan pecinta durian. By the way, es durian Bang Ali ini buka mulai dari jam 10 pagi, kudis. Tapi biasanya 2 jam udah ludes. Wih, ngeri ya. Gak heran sih kalau ngeliat antriannya yang panjang kayak begini. Untung aja nih, Aang masih kebagian varian es podeng dan es doger duriannya. Lanjut, Aang. Spill-spill dong. Rasanya gimana? Ini kayaknya gak ada campuran lain deh. Ini semuanya durian, udah durian yang daging banget. Terus kayak, biasanya kan kalau es podeng kayak gini atau yang dibikin SS-an itu durian-duran yang udah, apa ya, yang udah durian kemarin yang udah gak laku. Ini enggak, ini bener-bener duriannya kualitas tinggi. Terus, nah, dia ini kayak semua isiannya ini kentol banget. Sampai yang di bawah-bawah itu susah diambilnya, kudis. Karena dia sekentol itu. Kudis ini dinamakan perjuangan tidak mengkhianati hasil. Panas-panasan antri terbayarkan sama es durian yang super duper andolita. Es krim durian yang dicampur dengan krim daging durian ini meleleh sempurna, guys, di mulut. Bah, mantap. Ini nas podeng, isiannya tuh ada mutiara, bubur mutiara. Terus dia ada roti tawar yang dipotong-potong. Ada kacang, ada mese. Tapi tetap ya, yang dominan ini duriannya, kudis. Nah, kalau makan di sini nih masih beku dia. Jadi hati-hati yang punya masalah gigi harus pelan-pelan. Pudis, saking banyaknya krim duriannya tuh sampai gak kelihatan dong isian es pudeng lainnya. Durian yang dipakai bangkali ini benar-benar durian pilihan. Terus ngasihnya ini gak tanggung-tanggung loh. No, pelit-pelit, klop. Ini nih rahasia yang bikin es duriannya laris manis. Yap, ganti kita coba ini, varian es doger duriannya. Kalau dilihat secara kasat mata, gak ada bedanya ya, Pudis, penampakan dari es podeng dan juga es doger. Harus jadi dulu, karena emang semua isiannya ini tertutup sama krim durian yang luber-luber. Tetap ya, Pudis, ini ketannya dicampurin ini jadi ciri khas di sini nih, Pudis, ini jadi kayak ketan durian tapi versi dingin. Udah ini gak paham banget deh, pokoknya mau macet-macetan, jauh-jauhan juga kebayar, Pudis, ini Pudis. Makan es durian kayak gini enaknya. Lala, ada ketan ketemu durian, udah paling jodoh banget ya gak? Apalagi dinikmati dingin-dingin kayak begini, Pudis. Hilang deh tuh ngedumel gara-gara antrian panjang. Untuk varian es doger ini, Pudis, isiannya pakai tape singkong, bubur mutiara, potongan roti dan juga ketan hitam. Wih, bayangin tuh kalau kecampur sama krim durian, auto bikin lidah bergoyang, yes? Nah, itu tadi kan yang dicampur-campur isiannya. Ini buat pecinta durian, Pudis. Ini ada yang original, kayak begini, Pudis. Ini full krim durian, Pudis. Coba ya. Yang original ini nih, dijamin kuat banget. Ini bukan krim durian sih, tapi durian asli yang dibikin-krim kayak gini. Pudis, jangan ngangku pecinta durian sejati kalau kesini kamu gak cobain es durian original ya. Varian ini nih, yang jadi prima donanya. Ini aku lebih suka yang ini sih, Pudis, original. Jadi dia tuh kayak durian banget sih rasanya. Gak ada campuran ketan, gak ada campuran apa-apa. Tapi memang tergantung selera ya. Kalau misalnya pengen yang versi es, itu kan enaknya yang dicampur-campur. Kayak ketan, kayak isian-isian yang lain. Nah, kalau yang pecinta durian, ini nih wajib banget beli yang original ini. Pudis, kalau makan es durian original ini kerasa banget serat-serat daging duriannya. Gak heran kalau sehari es durian, Pakuan Bang Ali ini bisa menjual kurang lebih 700 porsi dalam 2-3 jam. Wih, udah kayak war ticket konser nih. Gimana Pudis, udah siap ngantri belum buat cobain es duriannya Bang Ali? Lokasinya ada di Jalan Cihelet, Pakuan nomor 6, Bogor, Jawa Barat. Oke, gaskin. Pudis, ini ya makan durian enak, berkualitas kayak gini. Harganya mulai dari Rp10.000 aja, Pudis. Ada yang Rp15.000, ada yang Rp10.000. Jadi di sini ini bebas mau varian apa, ukurannya berapa, tinggal pilih aja, Pudis. Pokoknya di sini mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasa gak. Rp10.000 enak banget. Rp10.000.